Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya, mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta sesuatu, minta. Sayang, kasih doang. Uang dia padahal. Sayang, tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah dia minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Saya pernah mengalami kasus. Saya sering cerita di mana-mana. Ada sahabat saya. Dia punya uang 11 miliar. Atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, ustadz, saya kabur. Kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Terus punya rumah, kalau tidak salah, 11 juga. Atas nama istri semua. Ini dia bahlul lalu. Dia akhirnya, ente cinta sama istri. Tapi bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang solehah. Kemudian dia tahu, anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak. Harus menyambung silaturahmi. Harus bersedekat sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya ibu, benar jarang atau bapaknya? Sebagian wanita, mahu hartanya semuanya dia yang kuasai. Tidak spesial pun anda berikan kepada kerabat anda. Harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau anda ambil untuk kakak anda, nanti dulu. Dia tidak akan ridho, kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Sampai kalian mengikuti apa? Agama apa? Sebagian wanita, tidak akan ridho. Sampai hartanya semua dia yang pegang. Alhamdulillah. Oleh katanya, inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi, tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit. Mas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian, ini bisa kawin lagi. Kalau antem semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu-ibu marah di bawahnya. Tapi saya bilang, Begitulah, itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia? Saya tidak tahu saking baik atau saking bahlulnya. Saya tidak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita. Kalau anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang boros, maka saatnya kita mengatur. Jangan boros mas, hutang belum bayar. Ini belum bayar. Tapi jangan mengajari dia pelik. Jangan mengajari dia pelik. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Harta datang dan pergi. Yang terkeluarkan akan datang lagi. Yang tersebutnya, harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita, sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian. Kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Kita kasih buat istri kita, untuk berbuat baik kepada perabatnya. Demikian. Sehingga dia pun senang. Tidak kala diserahkan uang. Dia bisa bantu keluarganya. Bisa bantu juga keluarga keluarga kita. Namun, banyak kejadian. Kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai. Akhirnya, dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Balik-baliknya tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun, jika seorang laki diberi rezeki istri yang solehah, Masya Allah ya. Istri yang solehah. Yang mendukung dia untuk bersedekah. Mendukung dia untuk menguntut ilmu. Menunggu dia kalau dia malah sholat berjamaah. Dibangunkan. Ayo malah sholat berjamaah. Ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian. Tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah, kita berdoa. Semoga Allah mengenugerahkan kepada kita istri-istri yang solehah. Kalau sekarang belum solehah, jadikan solehah. Sehingga tidak perlu istri lain yang solehah. Yang sekarang kalau belum solehah, semoga dijadikan apa? Solehah. Selamat menikmati.